Sesak nafas ini merupakan gejala utama dari penemoni. Nah, ada dua tanda bahwa anak mengalami sesak nafas. Nasaksi dada ini menunjukkan bahwa anak membutuhkan usaha yang cukup kuat untuk bernafas. Anak-anak yang terkena asap rokok dan tinggal dalam perumahan yang padat, ini dapat meningkatkan risiko anak terjadi penemoni. Salmonia ini dapat menjadi sangat berat dan yang paling kami takutkan adalah apabila terjadi ancaman gagal nafas. Dan bunda, yang terakhir adalah dengan membiasakan cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ruang dokter semua. Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Kali ini saya, Dr. Meysa Puskifasari, akan membahas mengenai pneumonia pada anak. Penyakit pneumonia atau penyakit ladang paru adalah penyakit infeksi yang mengenai jaringan paru pada anak. Penyakit ini dapat disebabkan oleh karena bakteri, virus, ataupun jamur. Penyakit pneumonia ini adalah suatu penyakit yang harus kita perhatikan agar kita bisa cegah di mungkin. Karena ternyata pneumonia ini adalah penyakit penyebab kematian nomor satu pada bayi berusia kurang dari 5 tahun. Dan ternyata, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga mencatat sekitar 800 ribu anak mengalami pneumonia setiap tahunnya. Gejala penemoni ini biasanya didahului oleh demam dan adanya infeksi saluran penafasan atas akut. Yang kemudian menjadi perburukan menjadi sesak nafas. Nah, sesak nafas ini merupakan gejala utama dari penemoni. Nah, ada dua tanda bahwa anak mengalami sesak nafas. Yang pertama adalah adanya nafas cepat atau takhidna. Kita harus melihat pergerakan dinding dada. Kita hitung nafasnya selama 1 menit saja. Setelah itu, ada batasan yang namanya itu nafas cepat. Jika pada anak kurang dari 2 bulan, dikatakan nafasnya cepat bila laju nafasnya itu lebih dari 60 kali per menit. Sedangkan pada anak usia 2 sampai 11 bulan, dikatakan nafas cepat apabila lebih dari 50 kali per menit. Dan pada anak 1 sampai 5 tahun, batasan nafas cepat adalah lebih dari 40 kali per menit. Dan yang terakhir, untuk anak lebih dari 5 tahun, batasan nafas cepat adalah lebih dari 30 kali per menit. Yang kedua, tanda dari sesak nafas ini adalah adanya tarikan dinding dada ke dalam atau yang kita sebut dengan retraksi dada. Retraksi dada ini menunjukkan bahwa anak membutuhkan usaha yang cukup kuat untuk bernafas. Biasanya, tarikan dinding dada ini dapat terlihat di antara sela hija, di bawah tulang dada, atau di sini, di atas tulang dada. Dan yang terakhir, tanda bahaya pada penguangan ini adalah apabila terjadi sesak nafas yang disertai dengan kejang, penurunan kesadaran, bayi tampak mandiru, dan dia tidak mengumakan. Yang pertama adalah rendahnya sistem imunitas anak. Misalnya, pada anak-anak dengan malnutrisi, atau pada anak-anak yang tidak mendapatkan asli eksklusif selama 6 bulan. Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi adalah apabila ada penyakit lain yang menyertai, misalnya penderita campak. Yang ketiga, faktor yang menyebabkan terjadinya pneumonia adalah faktor lingkungan. Anak-anak yang terkena asap rokok dan tinggal dalam perumahan yang padat, ini dapat meningkatkan risiko anak terjadi pneumonia. Maka, bunda harus cepat membawa ananda ke dokter atau ke rumah sakit setempat. Kenapa? Karena apabila tidak diatasi dengan secepat mungkin, pneumonia bisa menyebabkan suatu penyakit yang gawat atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Tetapi bunda tidak usah khawatir. Jika bunda sudah mengenali secara dini kejaranya, kemudian membawa ke dokter dengan cepat, mudah-mudahan kita bisa mengatasi dan mengobati anak dengan sempurna. Di rumah sakit, biasanya anak akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dilakukan enam lesis, pemeriksaan fisis, kemudian dilakukan beberapa pemeriksaan peninjang. Misalnya adalah pemeriksaan barah dan ronsentorak. Kemudian, ananda akan diberikan suatu jalur intafena untuk memasukkan obat-obatan antibiotik. Setelah itu, akan dirawat selama beberapa hari tergantung dari berat ringannya penyakit. Pada beberapa kasus, pneumonia ini dapat menjadi sangat berat. Dan yang paling kami takutkan adalah apabila terjadi ancaman gagal nafas. Ketika terjadi gagal nafas, tentu saja ananda tidak bisa bernafas dengan sendiri. Tetapi harus dibantu dengan menggunakan alat bantu nafas atau ventilator. Ventilator ini biasanya terdapat di ICU. Yang pertama adalah pemberian imunisasi yang lengkap. Pemberian imunisasi yang lengkap ini merupakan cara yang paling efektif dalam mencegah pneumonia. Ada beberapa vaksin yang bisa mencegahnya, diantaranya adalah vaksin DTP, HIV atau hemofilus influenza, vaksin campak, dan vaksin penumokokus. Yang kedua adalah dengan memberikan resusi yang baik pada anak. Caranya adalah dengan memberikan asli eksklusif secara 6 bulan. Asli eksklusif ini terbukti dapat meningkatkan imunitas tubuh anak dan dapat mencegah terjadinya pneumonia secara seginjutan. Yang ketiga adalah dengan menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok, asap pabrik, dan asap kendaraan. Dan bunda, yang terakhir adalah dengan membiasakan cici tangan. Cici tangan ini bukan hanya efektif dalam mencegah penyakit pneumonia, tetapi juga efektif untuk mencegah penyakit-penyakit lainnya. Nah bunda, setelah mencintakan penjelasan mengenai pneumonia tadi, saya harap bunda sudah bisa mendeteksi bingi, sehingga bisa memberikan tata laksana yang cepat dan tepat apabila nanda terkena pneumonia. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.